selamat menikmati selanjutnya yaitu 3 arus yang saling terkait tentang apa yang didistribusikan 3 arus yang saling terkait yang sebagian menangani pertanyaan tentang apa yang didistribusikan yaitu 1. aliran informasi dan promosi yang tujuannya untuk mendapatkan pelanggan yang tertarik untuk selain layanan ini yang kedua adalah bersujuan seringkali untuk menjual hak untuk menggunakan layanan seperti menjual reservasi atau ticket yang ketiga adalah aliran produk banyak layanan terutama yang melibatkan pemprosesan orang atau pemprosesan milik membutuhkan fasilitas pasif untuk pengiriman selanjutnya yaitu bagaimana oleh karena itu bagaimana layanan dapat didistribusikan dengan menggunakan 3 pilihan utama dan memahami pentingnya membedakan antara penyebaran ini dan layanan tersebut yang pertama yaitu pelanggan mengunjungi situs layanan yang kedua yaitu penyedia layanan pergi ke pelanggan mereka yang ketiga yaitu transformasi layanan di dalam perkembangan teknologi telekomunikasi teknologi online aplikasi layanan dan solusi logistik yang canggih telah mendorong inovasi dalam pengiriman layanan jarak jauh yang pertama semua layanan pelengkap berbasis informasi yaitu konsultasi pemesanan pengambilan uang dan pembayaran dan produk inti berbasis informasi dan banyak layanan berbasis kepemilikan dapat dikirim dari jarak jauh yang kedua keunggulan utama dari pertumbuhan pengiriman layanan pihak dunia maya adalah kemudahan kemudahan pencarian seleksi yang lebih luas potensi harga yang lebih rendah dan 24 jam per minggu layanan dengan pengiriman yang cepat preferensi pelanggan mengisi pilihan saluran pelanggan sering memilih saluran jarak jauh karena kenyamanan mereka ketika mereka memiliki konfigurasi dan pengetahuan yang tinggi tentang produk dan merupakan teknologi yang cedera namun konsumen mengandalkan lebih banyak saluran pribadi saat resiko yang dirasakan tinggi dan bila ada motif sosial dibalik transaksi pelanggan cenderung pelanggan cenderung menggunakan saluran layanan yang berbeda dengan organisasi pelayanan yang sama misalnya nasabah bank menggunakan keseluruhan layanan mulai dari aplikasi mobile dan penghormatan mobile ke ATM dan cabang bank untuk memberikan pengalaman layanan yang konsisten dan mulus integrasi saluran adalah kuncinya dimana layanan harus disampaikan yang pertama mempertimbangkan lokasi yang strategis yang kedua mempertimbangkan lokasi taktis ada pun kendala lokasi seperti kebutuhan akan skala ekonomi dan operasional persyaratan membatasi perusahaan lokasi pilihan untuk lokasi strategis yang inovatif contohnya lokasi difasilitasi sepertinya sepertinya melayani menjadi perkiri faktor kunci yang menentukan jam buka saluran layanan termasuk pelanggan yang kebutuhan layanan inti dan tambahan berbasis informasi dapat ditawarkan 24 jam per minggu peran dan perantara perusahaan sering digunakan perantara untuk mendistribusikan beberapa dari layanan tambahan organisasi layanan mungkin merasa hemat biaya untuk melakukan outsourcing tugas-tugas terbentuk namun ada perbedaan biaya yang besar antara saluran perusahaan sendiri disitu dari kasus lapangan untuk perusahaan jasa waralaba sering digunakan untuk mendistribusikan bahkan untuk melayani disana adalah keuntungan dan kerugian pada waralaba hal ini memungkinkan untuk pertumbuhan yang tepat dan transis sangat termotivasi untuk memastikan orientasi pelanggan operasi layanan berkualitas tinggi dan hemat biaya operasi kerugian dari waralaba termasuk hilangnya kendali atas sistem pengiriman dan pengalaman layanan pelanggan oleh karena itu pemilik waralaba sering memperlakukan dengan ketat kualitas atas semua aspek dari operasi pasar domestik besar misalnya Amerika Serikat Kanada atau Australia lebih sedikit hulugen dari stereotip nasional menyarankan segmentasi pasar yang hati-hati fokus pada segmen tertentu dan menyeimbangkan standardisasi dan adaptasi strategi meningkatkan peluang perusahaan untuk berhasil mengembangkan negara melayani penetrasi untuk pergi ke internasional mereka ajalah pasar driver misalnya pelanggan mengharapkan kehadiran global yang kedua competitive driver misalnya pesaing menjadi global dan menekan perusahaan domestik yang ketiga teknologi driver misalnya itu internet memungkinkan global distribusi dan biaya arbitrase yang keempat biaya driver misalnya ekonomi mendorong untuk menambahkan pasar yang kelima pemerintah driver misalnya negara bergabung WTO untuk harus membuka sektor pelayanan kepada pesaing internasional bagaimana sifat layanan mempengaruhi distribusi internasional yang pertama layanan pemprosesan orang memerlukan kontak langsung dengan pelanggan yang kedua sebagian besar layanan pemprosesan kepemilikan membutuhkan kehadiran lokal yang berkelanjutan yang ketiga layanan berbasis informasi adalah yang paling versibel karena tidak memerlukan kontak langsung atau kontak dengan harta atau benda peralatan regulasi tetap menjadi tantangan utama bagi banyak layanan karena pasal mereka seringkali diatur seperti dalam perjalanan udara layanan kekehatan dan layanan keuangan namun model buddhist baru di pasar yang lebih berasa seperti Uber di taksi van air NB di pasar akomodasi juga menghadapi rintangan peraturan yang ada di dunia untuk memasuki pasar internasional bergantung pada yang pertama bagaimana sebuah perusahaan dapat mengontrol perlayaan internatualnya dan sumber nilai penciptaannya yang kedua tingkat interaksi pelanggan yang diperlukan untuk pembuatan layanan yang ketiga jika nilainya terletak pada eBay maka layanan tersebut dapat langsung di eksplor seperti untuk airbook musik dan perangkat jika perasyaratan dan kontrol eBay dan kontak pelanggan sedang maka perusahaan dapat menggunakan lisensinya para laba atau persediaan wisata yang kelima jika diperlukan tingkat interaksi yang tinggi maka perusahaan harus memiliki prestasi aktif langsung selamat menikmati